selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rumah-rumah daripada istri-istrinya Rasulullah jadi ada tiga sohabat Nabi, ada mengatakan tiga sohabat ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib kemudian Abdullah bin Amr bin As sama Usman bin Mad'un, jadi ada mengatakan tiga sohabat yaitu Sayyidina Ali dan Abdullah bin Amr sama Usman bin Mad'un beliau bertiga ini mendatangi rumah-rumah daripada istrinya Rasulullah untuk apa mendatangi rumahnya istrinya Rasulullah untuk bertanya yas'alunaan ibadatin Nabi untuk bertanya tentang ibadahnya Nabi Muhammad yang ada di dalam rumah Maka ketika setiga sohabat ini dikasih tahu diberitahu tentang ibadahnya Rasulullah yang ada di dalam rumah Ketika mendengar berita bahwa ibadahnya Rasulullah ini, ini, ini ketiga-ketiganya ini seakan-akan menganggap ibadahnya Rasulullah sedikit bukan meremehkan menganggap sedikit kemudian mereka berkata tiga-tiganya ini dimanakah kedudukan kita daripada Rasulullah oh Rasulullah sedikit pantas kenapa? wakad wufirallahu matakad dan memindambi wa mata akhar kenapa Pak sedikit pantas? karena kedudukan Rasulullah sudah dijamin oleh Allah bahwa dosanya yang beliau lakukan bakal diampuni itu kalau kita anggap bahwa Rasulullah itu ada perbedaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang yang lalu tapi apa? yang akan datang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita katanya sohabat kalau kita gimana? belum ada jaminan makanya sebagian daripada suhabat ngomong kalau aku maka aku bakal sholat malam selama-lamanya jadi kalimat ammah disitu menunjukkan tawkit maknanya adalah syarat tapi disitu bisa bermainah tawkit aku bakal sholat di waktu malam abadhan selama-lamanya kemudian yang lain mengatakan wa'ana asumudahra abadhan wala uftir aku bakal puasa selama-lamanya dan tidak bakal uftir tidak bakal meninggalkan tidak puasa selalu berpuasa kecuali di hari-hari yang diharamkan kemudian yang lain wakalal akhar yang lain mengatakan wa'ana'atazilunisa fala'atazawwadu abadhan dan aku aku bakal meninggalkan perempuan dan tidak bakal nikah selama-lamanya kemudian suatu ketika Rasulullah datang ja'a rasulullah sallallahu alaihi kepada mereka faqala antumul ladhi kultum kada wakada nah ini salah satu mujizat Rasulullah jadi Rasulullah dikasih tahu bahwa para sohabat ada sohabat yang mengatakan kayak gini kayak gini kemudian Rasulullah ngomong ini termasuk salah satu cross check atau meminta tabayun daripada Rasulullah apa apakah kalian yang mengatakan ini ini mereka mengatakan iya ya Rasulullah kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya demi Allah demi Rasulullah sumpah jadi jarang Rasulullah sumpah itu kecuali hal-hal yang sangat agung disitu jadi menekalkan bahwa itu masalah yaitu bukan masalah biasa wallahi demi Allah ini sesungguhnya aku paling takutnya kepada Allah daripada kalian dan paling bertakwanya orang yang bertakwa kepada Allah daripada kalian jadi Rasulullah menyebutkan bahwa aku ini orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian lakini akan tetapi aku aku puasa yang tidak puasa kadang puasa kadang tidak puasa aku salat malam dan aku ya tidur dan aku juga menikahi seorang perempuan kemudian lah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan menunjukkan la'ahsyakum lillah wa'at kakum lahu aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian kenapa disebutkan itu oleh Rasulullah apa tujuan Rasulullah tujuannya adalah bahwa kaum tadi yang mengatakan bahwa aku bakal sholat malam selama-lamanya gak pernah tidur aku bakal puasa selama-lamanya dan aku gak bakal nikah dan bakal menjauhi seorang perempuan menunjukkan apa oh kenapa karena ini Rasulullah ibadah sedikit biasa makgul wajar kalau kita selalu dalam keadaan kemaksiatan dan lain sebagainya derajat kita dibawa maka kita harus berusaha untuk itu semuanya nah ini katanya Rasulullah la'aksyakum lillah watgakum lillah ini menunjukkan bahwa ayisu amarahum anum akawni bahwa Rasulullah walaupun paling takutnya Rasulullah paling takwanya Rasulullah itu tetap di dalam ibadah itu standar gak terlalu molo gak terlalu memaksakan tapi apa ketika dikabarkan kepada mereka uhbirat takwalah menganggap sedikit nah ketika menganggap sedikit oh iya pantas Rasulullah dosanya diampuni lah kalau kita belum ada jaminan makanya mereka menambahkan dalam ibadah kemudian dikatakan Allah Rasulullah barang siapa yang benci atas sunnahku maka mereka bukan termasuk daripada golonganku nah daripada hadis ini bisa diambil kesimpulan apa yang pertama istihbabu tatabui akhwalil ulama boleh kita bahkan sangat dianjurkan sangat dianjurkan untuk meneliti keadaan para ulama-ulama yang kita ikuti jadi jangan ulama-ulama yang nyimpang yang diteliti tapi apa ulama-ulama yang dekat dengan Allah itu yang harus kita teliti keadaannya untuk apa untuk kita ikuti gimana solatnya mereka gimana wiritan mereka gimana berlaku dan keadaan mereka ketika di rumah atau lain sebagainya lah ini yang dilakukan oleh para sohabat mereka tanya kepada siapa kepada istri-istrinya Rasulullah gimana ibadahnya Rasulullah ketika dikasih kabar oh ini ibadahnya Rasulullah mereka ikuti bukan mereka ikuti mereka tambah bahkan mereka aku bakal semalam bakal ibadah solat atau lain sebagainya aku gak bakal aku bakal puasa selama-lamanya dan aku bakal gak bakal menikah atau bakal menjauhi daripada wanita nah ini mereka meneliti oh Rasulullah ini Rasul itu berarti ikuti nah ini sunah tapi kalau mencari-cari daripada teman-teman kita itu gak boleh itu namanya tajasus atau mencari kesalahan-kesalahan atau mencari ulama diteliti ulama bukan itu diikuti tapi apa untuk dicari kesalahannya ini gak boleh maka disunahkan ketika kita mempunyai seorang ulama panutan kita teliti keadaannya oh gimana ini ketika ini ya gimana ketika berpergian apa yang dilakukan itu yang harus kita teliti kemudian kalau kita gak tahu kita tanya kepada siapa yang dekat oh biasanya kalau berpergian sama siapa sama fulan apa yang dilakukan ulama ini kita tanya kalau gak tahu kecuali dengan keluarganya ya dengan keluarganya kenapa yang paling tahu kegiatan seorang Nabi Muhammad ketika di dalam keluarga adalah istrinya para sahabat ketika berpergian Rasulullah mereka tahu lah ketika masuk ke dalam rumah mereka gak ada yang tahu kecuali istri-istrinya Rasulullah s.a.w. makanya mereka tanya kepada para istrinya Rasulullah mungkin disitu ada hadis atau ada kejadian yang mereka gak tahu yang ada di dalam rumahnya Nabi Muhammad makanya mereka tanya datang kepada rumah-rumah istrinya Rasulullah untuk apa? untuk tanya apakah ada ibadah yang lebih dilakukan oleh Rasulullah mereka tanya kemudian di dalam hadis ini boleh bagi siapa? man azama ala amalin soleh wahtajaila idharin idharihi wa aminaria lam yakundalika mamnu boleh kita menunjukkan ektikot kita oh saya mempunyai niatan apa untuk puasa Senin Kemis belum dilakukan tapi apa ada azam ada niatan yang kuat untuk melakukan suatu amalan boleh kita tunjukkan kepada yang lain boleh kapan jika itu aman daripada sumbong atau riak kalau gak gak aman biasanya sumbong ketok sunnah rongroka sumbong atau riak jangan ditampakkan kenapa itu malah bahaya bisa merusak amal ibadah kita makanya sahabat ngomong aku bakal puasa selama-lamanya aku bakal bangun malam atau ibadah di waktu malam selama-lamanya gak bakal tidur aku bakal menjauhi perempuan gak bakal menikah nah ini yang belum dilakukan tapi apa niatan yang kuat boleh boleh ditunjukkan tapi asal jika aman daripada riak atau sumbong kalau gak aman ragu dalam diri kita jangan dinampakkan kenapa itu bisa merusak daripada ibadah kita tadi itu kemudian iktisodun fisunna khairun minis dihadin fibidah maksudnya apa kita di dalam melakukan kesunahan itu tengah-tengah gak terlalu banyak gak membuat itu lebih baik daripada kita berusaha tapi tanpa ada dasaran daripada Rasulullah apa baca wiritan ini sedangkan Rasulullah gak menghancurkan dia membuat-buat sendiri gimana jangan gak baik bukan gak baik dapat pahala dapat pahala tapi kurang baik tapi ketika kita tengah-tengah berapa wiritan apa ini subhanallah salat 33 kali kemudian ini sampai sebelum tidur baca ini baca itu dilakukan oleh Rasulullah itu lebih baik kenapa ada yang diikuti yaitu Rasulullah salallahu alaihi wassalam kemudian dari hadis ini menunjukkan apa hirsu ashabin nabi ala izdiadin minal ibadat wato'at ini menunjukkan keinginan semangat daripada sohabat-sohabat nabi itu untuk ibadah jadi puasa selama-lamanya itu gak gampang atau bangun malam semalam suntuk selama-lamanya itu gak gampang mungkin ada beberapa khalifah atau yaitu Syedina Umar bin Khotab atau Syedina Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjabat menjadi khalifah itu gak tidur malam kenapa takut dia mengurangi haknya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika siang dia gak tidur kenapa untuk melayani masyarakat ketika malam gak tidur kenapa untuk melayani diri kita untuk berhambat memenuhi haknya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah ini hirisnya sohabat semangatnya sohabat di dalam ibadah makanya sampai terucap aku gak bakal aku bakal menjoy daripada wanita dan gak bakal menikah karena apa karena takut terganggu karena takut terganggu atau aku bakal bangun malam setiap malam dan gak para tidur ini menunjukkan semangat daripada para sohabat kemudian hadis ini menunjukkan salah satunya adalah istibah bunika kesunahan untuk menikah sangat dianjurkan untuk menikah bagi yang mampu walaupun hukumnya boleh walaupun hukumnya boleh tapi sangat ada anjuran untuk kesunahan untuk menikah kemudian dari hadis ini yaitu kemakruhan daripada kita untuk selalu beribadah waktu malam waktu malam suntuk kita ibadah sama lamanya itu hukumnya makruh kapan makruh diperinci oleh para ulama kapan makruh ketika ada doror ketika ada bahaya dalam diri kita kalau tidak ada bahaya silahkan bahkan kalau kita ketika waktu malam tidak tidur dan merasa lezat untuk ibadah bahkan sangat dianjurkan itu sebagai hal para ulama tapi kalau ada bahaya dimakruhkan oh kalau tidak tidur malam bisu ingantuk atau hak-haknya yang kewajiban itu ditinggalkan bagaimana jangan lebih baik malam tidur kemudian siang bangun kemudian dalam hadis ini menunjukkan apa kemakruhan untuk puasa selama-lamanya gak pernah gak poso bendino poso kapan hukumnya makro kapan jika dia membahayakan dirinya atau dia menghilangkan hak-hak kewajiban kewajibannya puasa tapi gak menafakai hukumnya bisa haram kalau gak menafakai tapi ketika dia menghilangkan hak-hak kewajiban yang dia lakukan bisa hukumnya makro kalau gak ada ketika puasa badannya sehat kemudian kewajiban-kewajibannya sudah dilaksanakan semuanya gimana gak masalah hilang-hukum daripada kemakruhan kemudian daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa iktidak iktidak bi-rasulillah fitawasut wal-iktidal yaitu hakikat takarub ilallah ketika kita mengikuti rasulullah di dalam kata standar dalam ibadah gak terlalu banyak dan gak terlalu sedikit oh rasulullah menghancurkan gini kita lakukan oh rasulullah menghancurkan ini kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh rasulullah yang diperintahkan oleh rasulullah bahwa itu adalah hakikat takarub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian daripada hadis ini juga adamul iltizam bihad yi rasul lillahi s.a.w fil ibadah yu adi ilal hulu wa tanatuk wa duhul fikuli mahturin bukan orang yang berpegang dengan petunjuknya rasulullah jika dia mengerjakannya sampai dengan terlalu ibadah sampai meninggalkan kewajiban ini tidak boleh itu bukan petunjuknya rasulullah oh dia melakukan kesunahan baca al-quran tapi meninggalkan yang lain berarti dia tidak mengikuti petunjuknya rasulullah maksudnya apa ketika ibadah harus tengah-tengah ketika sholat ya standarnya sholatnya gimana ketika baca quran gimana standarnya baca al-quran selama dia tidak meninggalkan kewajiban yang lain makanya semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih